Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Bismillah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala'alihi wa sahbihi wa mabalah La'alhamdulillah, malaku wa ta'illah willah amma ba'atuh Kepada yang terkaitkan Dewan Juri Yang saya cintai dan saya mengagamkan Teman-teman yang hadir dalam lomba binatang Pancasila Dengan tema Perspektif kondensi menerus bangsa Dalam mempertahankan Bilai-bilai Pancasila Tiada kata yang paling indah Kadar ini selain puja Dan puji syukur Kadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat Taufik serta idehnya kepada kita semua Sehingga Kita dapat berkumpul di tempat ini Dalam keadaan sehat Allah Selamat setelah hari Kita memandangkan mengharap Rasulullah SAW Di kemudian hari Dengan penuh harapan Hadirin yang berbahagia Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa bangsa Indonesia Terakhir ini mengalami Banyak musibah Mulai dari penjara tsunami Tanah longsor, virus yang matikan Hingga undang-undang cipta kejam Yang banyak menanggung kontroversi Dari berbagai ikan Bangsa Indonesia Bukannya menerita lahirnya saja Namun Batik ibu bertiwi Bermenangis Meratapi nasib generasi Melalui sebangsa Namun demikian Kita sebagai generasi muda dan masyarakat Indonesia Yang memiliki seboyan Binerang kebaikan kita Ingatlah Ingatlah Bahwa kita memiliki Pancasila sebagai Pancasila yang mengingat kita dalam satu kesatuan yang betul Pancasila Berbakan jiwa Sehingga tindakan yang kita lakukan Dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Hadirin yang berbahagia Istilah Pancasila Berbakan dalam sidang BPUPKI Yang berlangsung dari tanggal 29 Mei Sampai dengan 1 Juni 1945 Selungguan dengan Berusaha dasar negara Para peserta sidang Mendengarkan pidato dari Tampah-tampah pergerakan nasional Seperti Mr. Bo Ahmad Jamin Mr. Subobo Dan Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno mendapat giliran Menyampaikan kiratonya Sampai sidang BPUPKI Tanggal 1 Juni 1945 Beliau menemukakan Lima dasar negara Indonesia Yang disebut Pancasila Sehingga setiap tanggal 1 Juni Diperingati sebagai hari Lahirnya Pancasila Hadirin yang berbahagia Pancasila sudah tetap lalu Sebagai dasar negara Indonesia Sudah tidak bisa diganggungkan Tak ada satupun dasar negara Yang keempat menggantikan Pancasila Dan untuk orang muslim Pancasila juga sejala Dengan ajaran kitab suci Al-Quran Saya juga yakin Di agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Pembuju Pancasila juga sejala Dengan kitab suci Ajaran agamanya Masih-masih Sila pertama Bancasila Bancasila Ketuhanan yang mahasiswa Apa itu ketuhanan yang mahasiswa? Ada yang tahu? Ketuhanan yang mahasiswa adalah prinsip ketuhanan Bukan hanya bangsa Indonesia Tetapi Masing-masing orang Indonesia Hendaknya Berdua secara agama Dan percayaan yang masing-masing Berdua secara kebudayaan Dalam hati hormat Menghormati Lalu Apa yang terjadi Jika kita tidak saling menghormati? Maka akan terjadi Pembecahan Seperti ada yang Bukuduk diri yang terjadi Di Surabaya tahun 2018 Yang mengakibatkan korban lokal Bahkan tidak Banyak nyawa yang tidak berdosa Berikut menjadi korban Sila kedua Manusia hanya adil dan berada Sila kedua ini Mengajarkan kita Untuk mencintai sesuatu manusia Memangkan sukap dengan merasa Mencucu tinggi nilai manusia Dan bersikap adil Kepada sesama manusia Di dalam islam-islam buah ini Juga terdapat doa Mata-mata surah Ayat 90 I'udhu bellah Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.